Halo Traders, pemirsa setiap VBIS News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD VBIS News untuk hari ini. GBPUSD berhasil naik ke 1.2113, level tertinggi dalam satu minggu, pada jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Jumat minggu lalu karena melemahnya dolar Amerika Serikat secara luas. Meskipun pertumbuhan non-farm peril lebih kuat daripada yang diperkirakan, indeks dolar Amerika Serikat jatuh lebih dari 0,7% dan yield Amerika Serikat turun tajam. Dengan laporan pekerjaan Amerika Serikat menunjukkan kenaikan di dalam tingkat pengangguran Amerika Serikat pada bulan Februari. Namun kenaikan GBPUSD ke level tertinggi dalam satu minggu tidak berlangsung lama. GBPUSD segera terkoreksi kembali ke 1.2030 dengan penurunan dolar Amerika Serikat mulai berkurang ke 0,65%. Koreksi turun terhadap kenaikan GBPUSD juga dipengaruhi oleh meningkatnya kengganan terhadap resiko menuju akhir minggu yang memicu permintaan safe haven. Setelah kenaikan yang luar biasa dalam laporan bulan Januari sebanyak 517 ribu pekerjaan, laporan situasi employment Amerika Serikat bulan Februari dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan non-farm payroll bertambah sebanyak 311 ribu. Lebih besar daripada yang diperkirakan kenaikan sebanyak 225 ribu. Pasar juga memperhatikan bahwa komponen upah dari laporan pekerjaan Amerika Serikat bulan Februari ini lebih rendah daripada yang diperkirakan yang memitigasi kenaikan dari non-farm payroll yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Support terdekat menunggu di 1.2010 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1930 dan kemudian 1.1900. Resisten terdekat menunggu di 1.2050 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2100 dan kemudian 1.2127. Demikian rekomendasi Forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hebis. Terima kasih telah menonton!